Jadilah pribadi berahlak baik, anak yang solehah, kakak yang bertanggung jawab, adik yang patuh, keluarga yang selalu menolong dan selalu ada buat mereka diri sendiri menjadi yang aku Ini perjuangan saya di tempat ini yang mudah-mudahan bisa kalian hormati teman-teman, bisa teman-teman hargai Saya bikin konten itu gak gampang, saya mewakili kreator, semua kreator misteri, explore atau ghoster Terima kasih telah menonton Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam sahabat-sahabatku dimanapun kalian berada Semoga dalam keadaan sehat selalu Amin amin Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba explore sebuah rumah sakit bersalin Tapi mohon maaf banget untuk informasi lokasi ini diperpastikan Namun kata sahabat saya Rumah sakit ini konon katanya sudah terbengkalai sejak 15 tahun yang lalu Dan ada apa di rumah sakit ini kita langsung gaskin aja mangkat Oke teman-teman jadi kita mulai di bawah dulu yang konon katanya rumah sakit ini berlantai tiga ya Dan sudah terbengkalai sejak 15 tahun yang lalu Wow keren banget Ini sudah Acak-acakan ya Udah berlantakan banget nih Halo Assalamualaikum Ini ada sebuah kamar Ih ini apa Seperti Sertifikat Sertifikat gitu ya Oh ini obat-obatan gitu Kokil Sudah menyatu dengan alam untuk bagian lantai dasar Lantai bawah ini mohon maaf juga kalau berisik Ya karena memang dekat dengan jalan raya Oke Kita Terusuri satu-satu ruangan-ruangan yang ada disini Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Ya jadi Ini sangat banyak sekali ruangan-ruangan Disini ya teman-teman Kita akan mencoba Menelusuri satu-satu ya Ruangan yang ada disini Wow Kamacin Luar biasa Tangga yang menuju kemana Ke lantai Ke lantai Dua ya Tapi kita Habiskan dulu Yang di bawah ya Ada koper Ada koper Kita ini koper apa ya Seperti desain kos-kosan Mungkin ini mes karyawannya Dulu dipergunakan untuk karyawan Rumah sakit ini ya Dan ada namanya juga Siapa ya Namanya itu Rosela Oh ini becek banget Teman-teman Iya ada hape ini Ya kain Gokil parah Ini ruangnya sama ya Ini kamar mandi Ini habis hujan Jadi mohon maaf Becek Becek banget Ini kita menuju ke lantai dua lah Jangan berlama-lama Lantai Aduh Bicin banget ya Ih Ini belum Saya ini Ada Makan disini Wow Hampir saya lewatkan Seperti ada barang-barang yang sudah berserakan Teman-teman Gokil Wow Nih ada kalender 2015 Berarti Oke coba Ini lantainya berasa Saya harus hati aku Ada kalender 2015 Wow Wow Seperti sekitar 7 tahun yang lalu Untuk tahun 2022 Tapi konon sudah 15 tahun Mungkin itu kalender Ada yang bawa mungkin ya Wow Oke kita ke Bagian yang lainnya Teman-teman Wow Ada komputer Ada ruangan lagi Apa ini Buka Hargan dia Wow Tapi becek ini Bisa saya lalui Sayang banget Oke kita menunjukkan Lantai 2 Teman-teman Tangganya Gokil Parah Kayak di Wahana ya Wahana bermain Wow Ini lantai 2 Penampangkannya Gila Gokil Parah Halo Assalamualaikum Ada seperti kasur ya Ya emang kasur kayaknya sih Ya sepatunya juga Masih ada Mungkin bekas sepatu karyawannya juga Dan mohon up itu bising banget ya Suara kendaraan Ini kasurnya masih lumayan bagus Luar biasa Wow Ini ada lorong Nah ini lorong apa ini Ini 3 lantai teman-teman 3 lantai Dan ini sudah sangat berantakan banget Apa ini Acak-acakan Wow Gila Sudah berantakan gak Oke Oke Ini Baru handi ya Wow Ada kaca Gila kaca Oke Cantai 2 Coy Cantai 2 teman-teman Dan ini ada Barang antik Lampu Lampu yang cukup unik Menggelitik Ini Ruangan Apa ya Banyak kacak-kacak Komputer Yang sudah Terengkalai Waduh Raca-rasanya Ngeri Ngeri Harus Sautor hati-hati Harus Hati-hati Teman-teman Utamakan Keselamatan Untuk Explore Dimanapun Sedang Aktivitas Apapun Utamakan Doa Harus Dipakai Harus Pasti Sesuai agama Dan Ajarannya Masing-masing Gila gokil Parah Ini Ruangan Apa Oh ini Langsung Hadap Jalan Ya Kita skip Aja Disini Oke Kita menuju Ke Ruangan Yang lainnya Teman-teman Wow Kacak Kacak harus Sati-hati Ini Mari Kacaknya Doang Sepatu Yang sudah Terpokalah Serem Ya Tuh Kayaknya Serem Cuman Tergantung Dengan Niat Dan Tujuan Kita Sebenarnya Untuk Vokasi Dimanapun Seperti ini Yang sudah Terbengkalai Kesannya Emang Angkar Tapi Kalau kita Niatnya Baik Tidak Mengganggu Insya Allah Mereka Juga Menghargai Masih Masih Di Lantai Dua Teman-teman Wow Lantai Lantai Dua Seperti Ini Desainnya Seperti Mes Atau Kos-kosan Seperti itu Tapi Ini bukan Mes Atau Kos-kosan Ini Rumah Sakit Bersalin Wow Gokel Keren Banget Ini Cantik Melebihi Kecantikan Aura Kasih Aura-auran Ini Oke lah Kita menuju Ke ruangan Yang lainnya Teman-teman Ini Harus Auto Hati-hati Karena Ini Sangat Licin Dan Ini Di Lantai Dua Yang Otomatis Kita Sedang Di Atas Ada Ak-tiring Yang Sudah Usang Selamat Walaikumsum Wow Ruangan Yang Sudah Blong Adem Banget Sumpah Adem Ini Ada Ruangan Dan Ada Sedikit Proverti Dan Ada Al-Quran Masya Allah Ya Allah Masya Allah Saya tidak Ingin Memegangnya Karena Saya tidak Punya Wuduh Ya Astag Ini Al-Quran Kenapa Bisa terbengkalai Di tempat Seperti ini Kenapa Harus ikut Terbengkalai Aduh Ya Allah Semoga Tempat Ini Bisa Dipergunakan Kembali Untuk Tempat Yang Lebih Bermanfaat Tentunya Ya Rumah Sakit Memang Bermanfaat Untuk Orang Yang Meminta Bantuan Yang Sakit Tentunya Ya Gila Di 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 kamar mandi ya wow luar biasa kalau saya datangin satu-satu ruangan yang ada di rumah sakit ini mungkin gak cukup waktu setengah jam jadi kita ambil kesimpulannya aja untuk lokasi ini ya sebagiannya gila ini di lantai tiga ya mohon maaf ini di lantai tiga dan di lantai tiga ini saya perkirakan ini mungkin untuk hunian atau rumah mes seperti itu ya untuk karyawan-karyawati disini ya di rumah sakit ini wow oh my god sama sama persis ya ruangan-ruangannya sama dan ini ada satu lagi oh ini lantai dua ya ini ada tangga lagi dan ini ada kasur yang sudah terbengkalain oke lah ini kayu ngomong-ngomong ini tangganya kayu aduh ya Allah waduh ini udah gak ada tinjakannya gak ada wow eh ngomong-ngomong mangga itu lumayan itu ya bisa dikondisikan lah coba kita harus auto hati-hati ke bawah juga nih ini perjuangan saya di tempat ini yang mudah-mudahan bisa kalian hormati teman-teman bisa teman-teman hargai ya saya bikin konten itu gak gampang saya mewakili kreator semua kreator misteri ya explore atau ghoster itu bikin konten gak gampang dan tugas teman-teman ya support dukung channel-channel agar terus bisa mengedukasi dan memberikan wawasan untuk kita semua wow ini lantai paling atas dan ini langsung menuju ke jalan raya jelas banget berisiknya jelas banget ini ada salah satu ruangan loh ada Al-Quran lagi ya Allah kalau saya punya wudhu udah saya amankan ini Al-Quran sumpah miris hati saya melihat Al-Quran dan ini ada catatan-catatan entah ini catatan apa catatan apa ini oh ini nih pemilik toko apa ini home industry ya itu target September tambah jadilah pribadi berahlak baik anak yang solehah kakak yang bertanggung jawab adik yang patuh keluarga yang selalu menolong dan selalu ada buat mereka diri sendiri menjadi yang aku oke dan ini adalah panas banget panas banget sobat geras padahal ini habis hujan juga dan ini ada toilet yang sudah usang percayalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan doa-doa yang kita selalu panjatkan tentunya ya insya Allah kita selalu dalam lindungannya amin 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 ya robbal alamin oh my god ngeri 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 sedap luar biasa ini adalah ruangan yang paling ujung yang langsung menuju menghadap ke jalan wow ini sangat-sangat indah sekali dan luar biasa oh my god bagaimana menurut teman-teman untuk lokasi ini silahkan komen saja di bawah sini sebanyak mungkin jangan malu-malu jangan ragu-ragu untuk menilai konten ini ya jangan istilahnya apa ya ya langsung aja lah di komen lah wow baik kita menuju ke bawah lagi dan ini tangganya yang paling saya khawatirkan udah makayu ya Allah tak gimbal ya Allah masya Allah ini cuman tersisa besinya saja dan ini sudah sangat rapuh dimanapun sahabat berada tua muda wanita pria semoga bisa menyimak video saya dan semoga bisa menambah wawasan kita semua ya bahwa tempat seperti ini tidak selalu angker seperti sugesti-sugesti pada umumnya disini saya tidak menekankan untuk membuat penonton atau teman-teman merasa takut ya disini justru saya mengedukasi teman-teman agar tidak terlalu sugesti tentang tempat-tempat seperti ini oke semua ruangan saya rasa sudah di saya hampiri semuanya dan ini bangunan-bangunan yang cukup lumayan serem keren banget sumpah gokil oke banget oke luar biasa perjuanganku untuk mengedukasi teman-teman sampai segininya ya tapi tidak mengapa karena saya senang dan karena saya ingin selalu mengedukasi teman-teman semua jangan pernah takut jangan pernah berlebihan tetap semangat dan jaga kesehatan terima kasih wow mantap sekali saya sampai keringatkan teman-teman dan lokas ini cukup membuat saya cukup gerak gerak body ini pengalaman yang cukup luar biasa karena ini rumah sakit bersalin yang mana rumah sakit bersalin adalah tempat pertolongan kepada ibu-ibu yang mau melahirkannya dan semoga harapan saya rumah sakit ini bisa berjalan kembali untuk operasionalnya semoga doa terbaik intinya untuk rumah sakit ini dan tidak ada hal-hal aneh di tempat ini yang saya tegaskan ini hanya explore bukan nyari setan setan itu ya setan gitu ya dan terima kasih saya ucapkan untuk para sahabat yang sudah menonton kurang lebihnya mohon maaf assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax